Al-Fatihah 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 Padahal luas tanah itu Ayam ada Tapi sekarang mau makan telur Berapa kilo sehari Padahal manusianya Banyak Ternyata Allah siapkan Mapil ardi Apa yang ada di bumi Baik dalam perut bumi Sekitar bumi Di atas bumi Silahkan Seneng apa makan Ternyata ibu kehidupan ini Asal bisa masak aja Karena bisa hidup Kulu makan Tapi hati-hati Kata Allah Halalan teriwana Ini kuncinya Supaya sehat Jasmaninya Sehat rohaninya Jangan rohani dicemari Dengan makanan yang haram Yang halal bagaimana Udah ada dalam Al-Quran Ada dalam hadis Sembelihan yang halal bagaimana Bangkai halal atau tidak Bangkai haram Hanya dua bangkai Yang boleh dimakan Bangkai ikan dan Belhalang Itu kalau Ikan suruh disembelih Bagaimana Beli pedak itu Masa Sekali dapat Sekian Untuk katagama halal Meskipun ikan paus Semua udah mati Halal Tapi jaman Coba-coba Di halaman Ada Ayam Tapi sudah mati Ya enggak Pokoknya Binatang laut Yang halal Ibu harus tahu Yang haram harus tahu Sehingga kataan Nabi Barang siapa yang menghalalkan Barang yang haram Dan mengharamkan Barang yang halal Kufurnya Awasin Kufur Kufur menentang kepada Allah Bisa kafir orangnya juga Barang halal Diharamkan Atau sebaliknya Yang haram Enggak boleh Ibu kalau sudah mengatakan Bahwa orang Perempuan termasuk rambut Ya udah Kalau kelihatan Haram udah Tapi kamu belum perlu Ya belum mampu aja Jangan jadi halal Jangan Ya Haram aja tetap Hanya mungkin belum siap Ada seseorang pesilat Gini 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 Kalau kamu pengen Cakep pesilatnya Pertama Jangan ketinggalan Sholat Kedua Puasa Tahajudnya juga Eh Kecil ujungnya Keempat Bagimu Haram Makan pisang Masa Kan sedikit Mula-mula Tahajudnya benar Sholatnya benar Pisang Halal haram Gurunya mengatakan Haram bagimu Makan pisang Kufurnya Karena yang halal Diharamkan Hati-hati Melencengnya Agama itu sedikit Yang ngarang Kita munjid Ribuan Kosa kata itu Orang Yahudi Dan memang Dikagumi oleh dunia Tapi melencengnya Satu Bahwa dalam Menjid Isa itu Adalah Anak Tuhan Segitu aja Masa Allah Jadi yang tadinya Halal diharamkan Kupur Atau yang haram Apa itu Kata Al-Quran Kata Allah Menghalalkan Jual beli Dan mengharamkan Li Sekarang dibalik Yahudi Terima Ribuan Enggak apa-apa Yang penting Duit Nah gitu Wah sati-hati Kalau dalam dunia Usaha itu Yang penting Ada hasilnya Pada di dalam Ada haram Ya Jiwa kita Nanti akan Diisi Dengan yang Yang seharusnya Imannya bersih Bisa kena kotor Oleh karena Harus tahu Dalam jual beli Juga Dalam makanan Apalagi Sekarang Waduh Waduh Karena MUI Atau negara Kita ini Sedang Gembar-gembar Membuat Sertifikat Halal Kalau sudah Ada makanan Sertifikat Halal MUI Atau Departemen Agama Berhak Menguji Apakah ada Yang mengandung Unsur Haram Dan tidak Dan boleh Diumumkan Kalau ada Yang haram Kalau tidak Ada Ya tidak Berhak Mungkin Ada sedikit Perlindungan Karena Sekarang Makanan itu Ya Allah Memang Halal Si halal Banyak lagi Tapi tidak Toyib Lain lagi Bukan tidak Halal Tidak Toyib Apa Toyib itu Baik Ya Saya 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 Senang Kepada Manis Tapi Kata Dokter Tidak Toyib Sudah Punya Fabrik Gula Masa Punya Fabrik Gula Tidak Toyib Duren Itu Masa Senang Banget Tapi Katanya Yang punya Fabrik Gula Hati-hati Jadi Bukan Haram Bukan Haram Tidak Baik Bagi Dia Bagi Yang Baik Silahkan Masih Halal Itu Toyib Namanya Sehingga Harus Ada Pilihan Halalan Toyib Jadi Jangan Mendang Mendang Halal Kemudian Ya Apa Juga Paling Kalau Mau Pakai Ukuran Pakai Ayat Lain Kulu Wasrobu Waladus Ribu Ada Ya Adanya Kulu Makanlah Kamu Wasrobu Minum Kamu Waladus Ribu Jangan Berlebihan Jangan Berlebihan Kalau Tiba Pengen Makan Halal Hal Dureng Satu Nyamplung Dua Ini Jangan Ini Satu Keporok Mas Kurang Ditidak Doi Menentinya Itu Jadi Waladus Ribu Tidak Boleh Berlebihan Salah Biasanya Sekarang Bu Pak Diperiksa Ke dokter Kebanyakan Dokter Bilangnya Dari Makanan Baik Dari Apa Makanan Jangan Makan Ini Jangan Yang Asin Asin Jangan Yang Pedas Pedas Wah Kalau Diseleksi Mana Makan Yang Enak Enak Padahal Masih Banyak Padahal Semua Makanan Disilahkan Sama Allah Sekarang Mau Daging Apa Hanya Satu Daging Babi Tidak Boleh Anjing Tidak Boleh Yang Diharamkan Kata Hadis Yang Lain Kambing Kembo Sampi Wah Sabre Gabre Yang Halal Oleh Karena Pilih Pilih Sekarang Kita Itu Halal Dari Jenisnya Halal Halal Dari Usahanya Juga Tapi Kan Hasil Dagang Tapi Dagangnya Ada Gurur Tau Gurur Tidak Ada Tipu Menipu Jelas Akan Lain Itu Uang Atau Ibu Sudah Kena Ayat Akimus Salah Wa Adus Dirikan Salat Keluarkan Tabungan 50 juta Harusnya 2,5% Pikir-pikir Juga Jangankan 2,5% Satu rupiah Saja Haram Kalau Enakan Petani Petani Juga Kalau Bener Ngejakatin Bahkan Jakat Padita 10% Kalau Dihurus 5% Jadi Kalau Satu Ton Lima Kintar Kemakan Satu Biji Lain Nah Itu Ya Karena Branding Akimus Rasulullah Wadus Dari Usaha Nggak Bakalan Habis Yang Halal Kalau Diselektif Nggak Habisan Umur Kita Oleh Kan Ikuti Halalan Tayyibak Gurun Tipu Menipu Dalam Musa Nggak Boleh Gaya Tipu Atau Yang Jelas Haram Dan Lain Sebagainya Riba Haram Kalau Diseleksi Banyak Ini Oleh Kan Itu Kadang Kadang Kita Udah Nyeleksi Yang Halal Kadang Kadang Kena Juga Sehingga Ada Doa Rabbana Latu Akhidna Innasina Aw Ahtona Rabbana Ya Allah Kau Jangan Nyiksa Kami Innasina Bila Kami Dupa Aw Ahtona Atau Kami Salah Udah Tahu Tuh Salah Tapi Masih Situasi Kondisi Ya Udah Salah Masalah Baik Nggak Bisa Dihapus Nggak Bisa Jadi Halal Paling Mohon Doa Kepada Siapa Allah Jangan Sampai Terjerumus Kesana Apa Sebabnya Bu Setan Itu Nggak Seneng Kalau Kalau Digoda Untuk Ningal Solat Masalah Digoda Untuk Sosial Dia Orangnya Baik Tapi Digoda Dengan Gaya Gaya Setan Minimal Dari Makanan Minimal Dari Ribak Sehingga Disini Lanjutkan Setan Walat Tattabimu Khutuatish Jangan Kamu Ikuti Langkah Langkah Setan Setan Kepada Kita Kalau Kita Belum Bisa Mengikuti Langkahnya Setan Masuk Kepada Orang Yahudi Ini Cerita Al-Quran Bukan Cerita Agama Lain Kata Orang Yahudi Orang Yahudi Orang Nasara Tidak Ridho Kepada Engkau Sehingga Engkau Mengikuti Gaya Mereka Kalau Belum Bisa Makanya Sambil Berdiri Ared Supaya Manusia Makan Sambil Bapak Berdiri Minum Karena Dia Memperat Pasti Kalau Belum Bisa Ngeret Manusia Sambil Makan Dengan Tangan Kiri Minum Dikeret Bagaimana Cara Budaya Bikin Makan Dengan Tangan Kiri Bagaimana Cara Budaya Makan Sambil Apa Berdiri Keret Juga Katanya Maju Tempat Sempit Akhirnya Makanya Sambil Apa Gaya Gaya Itu Ini Kan Dari Makan Nggak Terasa Nggak Terasa Dulu Bagaimana Juga Mau Makan Seseorang Tung Tengok Mau Minum Nggak Bisa Duduk Jongkok Dulu Di Bojok Baru Minum Sekarang Mas Sengaja Sampai Ngobrol Ustaz Lagi Yang Berdiri Di Situasi Memang Makanannya Halah Halah Tapi Kutuah Disaiton Gaya Gaya Apa Gaya Gaya Setan Awas Dalam Surat Yasin Ibu Tahu Sesungguhnya Setan Bagi Kamu Itu Apa Musuh Musuhnya Bukan Ini Nyata Mubit Nyata Setan Itu Ya Kalau Musuh Bu Saya sering Musuh Yang namanya Musuh Meskipun Ngajak Ketawa Mau Nikam Ini Soviet Sama Amerika Ketawa Ketawa Ini Lapangan Tetap Aja Kalau Mereka Sudah Musuh Meskipun Dibonceng Yang Dibonceng Ngancam Mana Sempatnya Hati-hati Setan Musuh Ngikuti Kita Setiap Saat Oleh Karena Kalau Ibu Dan Bapak Lupa Dikir Kepada Allah Nggak Bisa Mengalahkan Setan Kita Kecuali Pertolongan Allah Oleh Amutu Billahi Minas Mau Ngaji Aku Berlindung Kepada Koyal Dari Godaan Setan Karena Saking Tahu Terkutuk Jangan Jangan Tahu Setan Terkutuk Ditemanin Baik Gitu Tuh Setan Terkutuk Ditemanin Aja Masalah Ini ayat Simple Banget Gaya Gaya Setan Sekarang Dalam Segala Dalam Kehidupan Dalam Macem Macem Sekarang Sepertinya Tidak Modern Tidak Jaman Kalau Nggak Begini Tapi Yang Begini Itu Mereka Atur Tapi Mudah Mudah Kalau Sudah Tahu Ayat Ini Insya Allah Sering Aja Berlindung Kepada Siapa Oleh Karena Mau Pergi Tadi Bismillah Hittawakadu Allah Laha Wala Wala Kuwadah Aparnya Tidak Punya Daya Dan Kekuatan Kecuari Ya Dari Allah Setan Nggak Bakalan Kalau Sudah Gitu Tapi Kalau Sudah Merasa Diri Hebat Merasa Diri Kuat Merasa Diri Bisa Maaf Ya Saya pakai Bahasa Merasa Berarti Bukan Sebenarnya Merasa Kaya Berarti Tidak Kaya Merasa Hebat Berarti Tidak Merasa Pinter Berarti Masih Ada Yang Pinter Sehingga Dalam Jangan Jangan Sampai Nanti Kaya Kita Tidak Bermanfaat Hartanya Hartanya Begitu Danang Malaikat Mencapai Mencapai Tidak Tidak Harganya Lihat Dalam Ayat Pendek Surat Surat Apa Surat Apa Itu Surat Sesungguhnya usahamu Kalau kita rezekinya dari Hansib Jangan dikecilin Hansib tuh Kalau kita rezekinya dari RT Jangan dikecilin RT Jangan begini Ya tiba dari Hansib Sampai rezeki ada disana Boleh tiba Alham Ya sama hanya negang kecil Sampai bisa makan disana Usah manusia itu Yang menjadikan manusia barokah itu kan Karena merasa cukup Dengan pembagian yang ada Itu namanya barokah Bapak pengen kaya Pengen barokah Coba makan Pengen kenyang Pengen barokah Doa makan Alhamdulillah 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 Barik ternyata Ya Nggak jadi penyakit itu Alhamdulillah 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 Awas hidupnya cari barokah Bukan nilarang kaya Silahkan Yang luarin Jakarta juga Karena cari barokah Fa'am ma'am ma'am Atau Barang siapa yang ngasih Wasoddaqobil khusnah Dan dia meyakini Bahwa ini disuruh sama siapa Allah Disuruh sama Rasul Beri satu bakal jasih Sepuluh Di akhirat nanti Bakal ini Wasoddaqobil Pasanuyasiruhu Lil Yusro Allah Akan mudahkan Jalan kemudahan Awas ini ya Karena ada hadis Asoddaqoh Tadpaul Barak Sapi sebaliknya Apa bahilah Medit Kikir Korel Apa lagi Mari kese Bahilah Wasoddaqna Merasa diri kaya Merasa nih Bukan kaya Merasa diri kaya Merasa hasil usahanya Merasa diri hebat Merasa diri pinter Wasoddaq Wakadda babil husna Dan dia Mendusakan Itu mah pintar-pintar Ustaz Ngomong Jakat Ngomong Soddaqoh Dia hanya Yang mau Gitu Ya Itu Wasoddaq Wakadda babil husna Kata lo Pasanuyasiruhu Lil Mus Sro Aku akan Mudahkan Tapi Jalannya Sulit Udah gini Perasaan mudah-mudah Eh ujungnya Pabriknya ada Tujuh Baru dua minggu Udah megang kepala Dua ribu karyawan Dimana gajinya Uuu Padahal duitnya Sabar Gabar Enggak bakalan Habis Kesulitan Kalau Tidak Ya Sesuai Dengan Oleh karena Baca Subaya Kulu Mafil Arti Halalan Banyak Ternyata Ayat ini Innamaya Murukum Bis Sui Wal Pahsa Wanda Kulu Ala Allah Imala Ta'alamun Innamaya Murukum Hanyalah Setan itu Kan Sedang cerita Setan Ayatnya Kelewat Satu ya Sesungguhnya Setan itu Bagi Kamu Yang tadi Aduhun Musuh Ya Nyata Awas tanamkan Bu Setan Musuh Apabila Ada godaan Sedang digoda Sama siapa Musuh Terutama Musuh Males Musuh Ngantuk Wah Musuh Sholat Subuh Berjamaah Karena Setan itu Jangan Sampai Dia punya Keyakinan Kan Dalam Al-Quran Ada Sekecil Apapun Zara Mis Kolah Zara Din Khairan Barang Siapa Yang Berbuat Baik Meskipun Sebesar Sebesar Apa Dulu Para Ulama Daruh Itu Sulit Ada Yang Mengatakan Tafsir Sebesar Biji Sawi Ada Tafsir Ini Sebesar Kepalanya Atom 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 Saking Apanya Kecil Atom Ada Kecil Tapi Ternyata Zara 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 Ditafsirkan Para Ahli Siantipik Itu Atom Ternyata Atom Meskipun Hiroshima Nagasaki Hancur Gara-gara Atom Setan Ngeri Kalau Dia Nanti Dapat Yang Sedikit Amal Bisa Menghapus Semua Tuh Dengan Penuh Keyakinan Oleh karena Hati-hati Tentang Kebaikan Pak Amma Iman Atau Yang Tadi Harus Membenarkan Meskipun Sebesar Zara Kebaikan Itu Akan Perlibat Ganda Demikian Juga Keburukan Hati-hati Karena Kutuati Syaitan In Nama Ya Murukum Hanya Saja Syaitan Itu Memerintah Kepada Kamu Bisui Untuk Merbuat Kejahatan Walpahsa Dan Keji Nah Hintingan Tafsirkan Ibu dan Bapak Yang Jahat Itu Kira-kira Gimana Yang Keji Itu Bagaimana Sesuai Dengan Uruk Jangan Bilang Ramainya Ya Ini Dihadakan Satu gedung Ini Tempat Prostitusi Ya Bisa Kenambah Dilarang Supaya Ramai Kita Gitu Rame Ya Pahsa Sehingga Kalau ada Tempat-tempat Pahsa Itu Memang Kita Menghindar Wa Antakulu Allah Malatalamun Dan Mereka Mengatakan Setan Itu Kepada Allah Apa Yang Mereka Tidak Tahu Jadi Kalau Masalah Hukum Masalah Syariat Kalau Kira-kira Tidak Tahu Jangan Pura-pura Tahu Nanya Kepada Yang Apa Tahu Dan Kalau Bisa Nanya Jangan Kepada Eceran Grosir Dulu Grosir Ilmu Di bekas itu Kiai Nurali Ya Kiai Nurali Kiai Muhajirin Saya Kan Dari Dulu Apa Bitnah Ini Muda Salawat Ini Bitnah Muda Saya Pergi Aja Ke Maha Jid Pak Kiai Bagaimana Tentang Maulid Gua Mati Apari Maulid Gitu Katanya Gua Bagaimana Bisa Mengikuti Sunnah Nabi Kalau Tidak Ajarin Hukum Hukum Nabi Sejarah Nabi Oleh Karena Bicara Sejarah Nabi Beda Dengan Baca Sejarah Singosari Singosari Salah Tidak Jadi Masalah Tapi Kalau Sejarah Nabi Salah Ini Sejarah Nabi Diceritakan Seperti Dong Wah Bumbunya Terlalu Apa Kesana Sini Sehingga Ada Hadis Hadis Itu Untuk Menceritakan Sejarah Nabi Jangan Sampai Bicara Atas Nama Allah Padahal Kamu Tidak Dau Bilang Wallahi Demi Allah Padahal Mas Yang Satu Bulan Yang Dua Bulan Dari Cerita Orangnya Maman Mungkin Ibu Bapak Tidak Percaya Jamaah Saya Kalau Solat Dua Lima Rokat Dua Lima Rokat Asal Kadang Kadang Enam Begitu Saya Tanya Eh Kenapa Pak Ustadz Pak Ustadz Kan Tahu Saya Islim Baru Dari Dulunya Mana Solat Saya Saya Sekarang Dagang Yang Namanya Dagang Pak Ustadz Kalau Ada Yang Beli Ditambahin Seneng Sama Allah Juga Kan Mas Jadi Jalan Pikirnya Lain Paling Kata Saya Tambahin Pasti Seneng Menjadi Lima Rokat Mas Berarti Dia Kan Awamnya Mana Ibadah Mana Dunia Dunia Antris Sama Ibadah Malah Talamun Tidak Tahu Ya Oleh Karena Agama Ada Tiga Akidah Syariah Ah Lah Akidah Tidak Boleh Melenceng Sehebat Apapun Usaha Kita Amal Kita Kalau Keyakinya Ada Yang Abu Abu Imannya Habitat Aman Makhluk Masih Di Atap Punya Kekuatan Tempat Berlindung Tepat Nanya Eh Udah Dua Bulan Lagi Masalah Tiba Nanya Lagi Makhluknya Udah Sakit Mas Besoknya Lagi Ninggal Enggak Boleh Allah Tidak Rusak Harus Harus Sub La Ilaha Tuhan Akidah Syariah Pikih Pikih itu Paham Paham Tapi Jangan Paham Tidak Tanpa Ilmu Harus Paham Pakai Imam Shafi Imam Hanapi Imam Maliki Ayatnya Paham Tapi Pendapatnya Beda Tapi Ada Dasar Tansedental Ada Al-Quranya Ada Hadisnya Oleh karena Saya Kalau narakan Di Talim Sema Punya Guru Harus Satu Ilmu Boleh Diambil Dari Siapa Saja Jadi Maksudnya Ngerti Enggak Guru Satu Ilmu Dari Siapa Ya Boleh Ya Kalau Enggak Punya Guru Nanti Gurunya Banyak Bingung Yang Satu Nyuruh Kurut Yang Satu Jangan Ayaman Ayam Ikuti Guru Yang Punya Ini Itu Tahu Juga Itu Ilmunya Ada Sehingga Enggak Bakalan Betrok Kalau Tahu Nah Itu Babnya Bab Fik Bab Fik Kemarin Saya Murusin Masjid Masjid Jum'atan Jum'atan Satu Ustaz Bilang Haram Yang Satu Tidak Boleh Ada Ustaz Mendorat Yang Satu Boleh Jum'at Tapi Harus Ganti Dengan Duhur Semua Bajak Bawa Kitab Nih 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 Basta Kitab Kudu Al Awdad Atta Kroh Salat Jum'at Kalau Tidak Memenuhi Sarat Boleh Dihinkan Diganti Dengan Duhur Ihtiaton Disana Ihtiaton Nah Saya Tidak Ustaz Dini Hari Ihtiaton Apa Hati-hati Iya Bukan Tidak Sah Jum'at Sah Berarti Kalau Diulang Nggak Sah Gitu Ini Makan Kehatian Daripada Bentrok Ini Biru Sudah Jum'at Jum'at Saya Baca Dulu Kalau Di kitab Kitab Yang Nama Jum'at Harus Mustaut Tinin Ya Mustaut Tinin Pendulung Asli Kalau Di pabrik Di pantai Masa Ada Jum'at Libur Merah Kan Oh Fikir Bergembang Yang Jelas Kesatuan Persatuan Pokok Pokok Pokoknya Tuh Dalam Fikir Ya Ah Jangan Najib Fikir Haja Harus Pake Alam Karena Kalau Menurut Fikir Orangnya Laki-laki Itu Mulai Dari Putan Sampai Dengkul Kita Mau Salat Ada Sarung Kesini Aja Loh Akbar Sah Nggak Sah Tapi Dipikir Tapi dipikir Masa Mau Menghadap Allah Sama Menghadap RT Masih Pantesan Hadap RT Nah Itu Pakai Pakai Akhlak Pakai Tata Kerama Pakai Tata Cara Ngomong Dulu Tata Kerama Ke guru Waktu Saya SD Mau ada Penilik Aja Ada guru Sana Sembunyi Karang Guru Ditawarin Rokok Pakai Rokok Ya Padahal Taklimu Taklim Akhlak Tata Kerama Dulu Tata Kerama Dalam Agama Apalagi Mau Ke Masjid Pakai Akhlak Kata Nabi Pakai Yang Cakep Cakep Jangan Makan Yang Bau Apalagi Habis Kerja Terus Ke Masjid Bonyok Jamah Nanti Di Samping Kita Bagaimana Itu Akhlak Nah Tiga-tiganya Harus Akhidah Syariah Akhlak Termasuk Ini Makanan Dalam Fikih Mana Yang Haram Mana Yang Halal Kemudian Jangan Katakan Apa Yang Kamu Tidak Tahu Nanya Oleh Karena Ngaji Itu Bukan Apa-apa Ngaji Meskipun Sudah Tahu Pak Ini Ada Darah Pahalak Kelihatan Sedikit Tapi Ampuh Pinter Tidak Wajib Yang Wajib Ngajinya Yang Wajib Apanya Ngajinya Dan Hukumnya Bukan Pardu Kipaya Pardu Ain Ibu Duduk Disini Bapak Pardu Ain Wajib Tidak Boleh Diwakilkan Awas Jadi Minggu Besok Jangan Lagi Ngaji Wakil Aja Nggak Boleh Wakilin Aja Dulu Nggak Boleh Ada Sesuatu Ngaji Tidak Boleh Karena Hukumnya Pardu Ain Jangan Kamu Katakan Ini Mengenai Agama Tentang Allah Apa Yang Kamu Tidak Tahu Itulah Jamah Rahim Al-Qum Saat Layat Lagi Wa Iza Kilalah Mutabi Ma Anjal Allah Apabila Dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Diturut Kepada Allah Al-Quran Kolubala Natabi Ma Al-Bayna Ali Abana Ya Kami Ikuti Tapi Kami Ikuti Apa Yang Telah Kami Dijalatkan Oleh Bapak Bapak Kami Dari Dulu Bapak Kami Mau Kesehatan Pakai Ancak Ya Ikuti Aja Gitu Saya Waktu Datang Kesini Bekasi Kampung Tanduk Tahun 78 An 75 Dulu Kalau Tahlil Itu Menyanutup Woyang Banget Ini Ini Saya Diem Aja Kenapa Kalau Dilarang Nggak Diundang Lagi Nanti Ya Kalau Dibiarin Saya Kan Diundang Kalau Diundang Kan Ngomong Setiap Tahlil Ngomong Ngisi Eh Dua Tahun Juga Ilang Karena Gini Di Dari Kita Dulu Kalau Diajak Tahlil Yang Nggak Sholat Tuhan Hadir Benar Diajak Haji Belum Menutup Tapi Diajak Nua Gitu Hadir Semua Ada Kesempatan Baik Untuk Menyampaikan Agama Disan Itu Gitu Tapi Ada Niat Bukan Semparangan Gitu Aja Tapi Lama Lama Kan Karena Ngaji Mau di sini dulu Al-Fajar Tidak Begini Sekarang Mesti mudah Pinter Pada Ngerti Ngaji Meng Ngaji Karena Sudah Ini Kewajiban Ini Kewajiban Karena Belum Tentu Dengar Seratus Kali Mau Melaksanakan Hidayah Ngaji Yang Waktu Mana Yang Allah Masukkan Kepada Diri Kita Sehingga Kita Jadi Mau Buka Tidak Dengar Ayat Kim Dengar Dengar Ini Dengar Tapi Belum Belum Dibaragi Dengan Pelaksanaan Nah Ngaji Itu Bisa Ngaji Ke 101 Allah Kasih Hidayah Sehingga Sesuai Dengan Apa Yang Dibirmankan Kalau Setan Gaji Yang Didapatkan Bapak Bapak Apakah Meskipun Bapak Bapak Kamu Tidak Punya Akal Yang Kemarin Tadi Solat Ditambah Kan Tidak Ngaji Pikiran Dia Sendiri Tanpa Ada Kaitan Dengan Agama Sedikit Walayah Tadun Dan Bukan Jalan Hidayah Bukan Jalan Petunjung Oleh Karena Pak Bu Khawatir Setan Itu Menggodanya Kita Melenceng Aja Dari Hidayah Karena Hidayah Itu 17 Kali Dipinta Karena Pegudaan Setannya Dasar Ih Dinas Yorotol Tiap Solat Kan Ya Patihah Berapa Kali 17 Kali 17 Kali Ih Dinas Yorotol Musaqib Hampir Melenceng Juga Oleh Karena Kalau Ih Dinas Yorotol Musaqib Satu Kali Hanya Sehari Empat Kali Waduh Berat Minimal Harus Sesuai Dengan Dosis Itu Juga Lama-lama Ngajinya Mulutnya Ihdinas Syratol Musaqib Hatinya Paham Terhadap Itu Kan Ngaji Gitu Saya Ngaji Mimpin Majis Stalin Ada 15 Tahun Tapi Kalau Ngetes Jamaah Suruh Baca Patih Ada Ngetes Masih Belum Ada Yang Bisa Ya Berat Itu Ngaji Kurat Yang Namanya Makhir Jalur Adal Hakli Was To Halki Atau Bagaimana Terangin Terus Tapi Pas Baca Ini Kalau Tanwin Ini Menuruti Ketemu Itu Harus Hidhar Eh Pas Baca Mengiung Itu Sudah Itu Tuh Ngaji Gak Cukup Satu Kali Ngaji Beberapa Kali Jangan Sampai Dari Sekian Ngaji InsyaAllah Ada Yang Yahtadun Isinya Hidayah Hidayah Sodak Kog Hidayah Hidayah